Ya jadi terkait dengan guru honorer ya memang ini banyak sekali masukan-masukan kepada kami dan tadi telah dipaparkan ya bagaimana strategi dari masuk juga soal formasi ya karena ini perlu kerjasama juga ya dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah pun kadang-kadang perlu dapat masukan dari komunitas dari beberapa daerah Alhamdulillah ya dengan adanya advokasi dari kelompok guru itu sendiri pemerintah pun membuka formasi yang lebih banyak dan kemudian ini pemerintah pusat terutama PANRB pun bisa mengakomodir bahkan misalnya tadi ada juga masukan dari DKI ya terkait dengan formasi yang guru bahasa Inggris yang mungkin untuk SD saat ini tidak dianggap prioritas tapi mungkin kita bersama sekarang menyadari pentingnya pembelajaran bahasa Inggris sejak usia SD Nah itulah jadi zaman berubah gitu ya jadi kami juga menuntut ada satu upaya yang lebih sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyesuaikan program-program prioritasnya dan kami juga ingin setinggi mungkin jangan sampai nanti ada dana-dana yang sampai tidak terserap padahal masyarakat membutuhkan ya kan Nah jadi termasuk di dalam penanganan P3K ini karena ini juga belum sampai mencapai 1 juta jadi memang masih harus terus dilakukan Nah mudah-mudahan kalau memang ada yang bisa dilakukan perbaikan di 2022 kita lakukan di 2022 jangan harus menunggu 2023 terutama untuk mereka yang sudah P1 yang prioritas ya Saya juga sepakat agar lebih dituntaskan dulu gitu ya tapi memang nanti ini langsung di bagian dari diskusi dan perdebatan kita Pilihan-pilihan kebijakan seperti akan ini nanti bisa dicek juga kepada dirjen guru NITK ya situasi terkira Saya laporkan bahwa seleksi ASN P3K tahun 2021 sudah mendapatkan hasilnya dari 506.252 formasi yang dibuka pada tahun 2020 Lulus mendapatkan guru lulus dan dapat formasi sebesar 293.860 dan masih menyisakan 193.954 guru yang saat itu melewati ambang batas Melewati nilai ambang batas yang sudah ditetapkan Terkait dengan hal ini kembali saya laporkan bahwa di slide berikutnya Kami sampaikan terkait dengan lulusan tahun 2021 dari yang sudah dinyatakan lulus masih ada 7,3% guru ASN P3K yang belum diangkat oleh pemerintah Data terkait detail data ini sudah kami laporkan pada rapat dengar pendapat pada tanggal 3 November yang lalu Dari data 7,3% ini perinciannya adalah 15.415-nya atau 5,2%-nya sebenarnya telah terbit N nomor induk P3K-nya Namun masih menunggu pengangkatan dari pemda Sedangkan 5.312-nya atau 1,8%-nya dalam proses verifikasi validasi berkas untuk penerbitan NIP3K Dan 616-nya dinyatakan berkas tidak lengkap atau mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat dalam seleksi ASN P3K tahun 2021 Jadi detail masing-masing dari 7,3% sudah kami sampaikan pada rapat dengar pendapat sebelumnya Selanjutnya kami laporkan untuk perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Bapak-Ibu yang saya hormati seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini menggunakan mekanisme yang berbeda dari tahun sebelumnya Seleksi guru ASN P3K ini tahun ini menggunakan 3 mekanisme seleksi dan memprioritaskan guru lulus passing grade untuk mendapatkan formasi Tiga mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Permen PAN-RB nomor 40 tahun 2022 Maaf, nomor 20 tahun 2022 Ada tiga mekanisme yang pertama adalah seleksi penempatan guru lulus passing grade Di mana penempatan ini menggunakan nilai seleksi tahun 2021 Diprioritaskan ditempatkan di tugas masing-masing Jika tidak tersedia ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan Yang membutuhkan artinya tidak ada guru non-ASN di sekolah tersebut Peserta untuk seleksi penempatan ini adalah Yang termasuk lolos passing grade tahun 2021 Terdiri dari guru THK2, guru honorer di sekolah negeri, lulusan PBG, dan guru swasta Dalam Permen PAN disebutkan memang jika masih tersedia formasi Baru dibuka seleksi observasi Atau penilaian kesesuaian Yang mana seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan Dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian Yang menjadi peserta seleksi mekanisme yang kedua ini adalah Guru THK2 dan guru honorer di sekolah negeri Yang terdaftar di data pokok pendidikan Minimal 3 tahun Dan jika memang masih tersedia formasi Baru dibuka menggunakan seleksi tes Yang mana seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan Sama dimensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural Pola tesnya sama dengan yang dilakukan di tahun 2021 Siapa saja yang bisa mengikuti mekanisme ketiga ini Adalah guru honorer di sekolah negeri Yang mempunyai masa pengabdian kurang dari 3 tahun Yang terdaftar di data pokok pendidikan Kemudian lulusan PBG Dan guru swasta Yang terdaftar di data pokok pendidikan Dan atas seizin yayasan Bapak Ibu yang kami hormati Dari 3 mekanisme ini Kami sampaikan pada slide berikutnya Setelah kami melakukan berbagai kegiatan Yang melibatkan pemerintah daerah Dan unsur-unsur yang ditugaskan Sampai dengan saat ini Pemerintah daerah hanya mengajukan formasi Sebanyak 319.618 Atau baru 40,9% Dari total kebutuhan formasi tahun 2022 Di dalam layar kami gambarkan Bahwa kebutuhan sebenarnya Adalah 781.844 Sebagaimana digambarkan dalam grafik tersebut Dan usulan yang sudah kami dapatkan Sebelum kami melakukan pendekatan dengan pemda Itu sebesar 17% saja Dari total kebutuhan Yaitu 131.239 Lalu beberapa kali kami melakukan rapat koordinasi Mengundang seluruh pemda di seluruh Indonesia Sehingga terjadi peningkatan jumlah Sebesar 24% Dari usulan sebelumnya Namun demikian peningkatan ini pun Masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya Yang mana formasi akhir pada saat ini Adalah 319.618 Atau 41% dari total kebutuhan Kami laporkan Pak Fikri Pada saat RDP Kami laporkan berbes menarik usulannya Namun berbagai pendekatan yang sudah dilakukan Bupatinya langsung Datang ke Menpan dan BKN Formasi 517 Itu dikembalikan lagi Alhamdulillah Sehingga laporan pada saat RDP itu Berdampak pada Pemda Kembali mengusulkan kembali Karena ada informasi Yang didengar oleh guru Dan guru kemudian Melakukan advokasi Kepada pemda Dan Saya mendampingi Bupati Kabupaten berbes Sehingga formasi tersebut kembali Alhamdulillah